Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dan telah bergabung bersama saya melalui sambungan telepon staf khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi Firman Syah. Pak Firman terima kasih bergabung bersama Prime Time. Terkait dengan apa yang dirilis oleh Wikileaks kemudian dirilis ulang oleh Sindenews.com Seberapa gusar sebenarnya Pak SBY menanggapi berita soal ini Pak Firman? Ya, Presiden SBY perlu meluruskan pemberitaan yang jelas-jelas tidak memiliki dasar fakta dan beliau juga sudah menyampaikan di JKS pada hari Kamis yang lalu terkait dengan rilis yang diluncurkan oleh Wikileaks. Terkait dengan dugaan beberapa pejabat di Asia dan di dalamnya ada Indonesia disebutkan nama-nama di situ terkait dengan pencetakan uang rupiah yang terjadi pada tahun 1999. Presiden SBY menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan kalau kita merujuk pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, bahwa BI yang memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam di Republik ini. Jadi memang kewenangan untuk mencetak, mengeluarkan, dan bahkan menarik uang itu ada di otoritas Bank Indonesia, bukan di pemerintah. Ya, saat itu Ibu Mega dan Pak SBY bukan atau belum menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tapi Pak SBY kan saat itu sebagai Menteri ESDM, Pak Firman. Apakah ada kaitannya sebenarnya kalau kita bicara tentang dalam tanda petik proyek pencetakan uang kemudian ada selisih atau mungkin fee yang bisa diberikan kepada pejabat negara kala itu? Karena memang ketentuan peraturan perundang-undangan itu menjadi tugas dan kewenangan dari Bank Sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia dan bukan pemerintah. Sehingga bila mana itu dikaitkan dengan pemerintah, saya rasa itu hal yang tidak mendasar sama sekali. Ya. Kami masih berusaha menghubungi pihak Bank Sentral, tapi dari kalangan Bank Indonesia bersepakat akan memberikan informasi lengkap pada hari Senin mendatang. Pak Firman, menurut Anda apakah ini sekedar sensasi saja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu atau dampak lanjutan pasca Pilpres beberapa waktu yang lalu, Pak Firman? Ya, saya tidak bisa menduga-duga dan membangun sebuah dugaan, tetapi memang tugas kita adalah meluruskan pemberitaan yang memang tidak pada tempatnya dan tidak memiliki dasar hukum. Bank Indonesia juga sudah memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait dengan hal ini. Beberapa waktu yang lalu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia juga sudah menyampaikan bahwa memang pengeluaran untuk menerbitkan dan mencetak uang itu menjadi kewenangan Bank Indonesia. Dan Presiden SBI juga menyampaikan, bila mana ada dugaan-dugaan yang dirasa perlu melibatkan unsur penegakan hukum pada tahun 1999, maka hal itu dimungkinkan. Apa namanya, bila mana pemerintah Australia bekerjasama dengan KPK kita, Presiden SBI juga menyambut baik dengan hal itu. Tetapi memang tidak menggunakan cara-cara versi Wikileaks seperti ini. Pak Firman, apakah penjelasan yang disampaikan oleh Bank Indonesia itu termasuk penjelasan kepada Presiden terkait kenapa kalau itu harus mencetak uang rupiah kita di Australia? Iya, memang Gubernur Bank Indonesia dan juga Deputi Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan kepada Presiden SBI beberapa waktu yang lalu bahwa adanya keperluan untuk menerbitkan dan mencetak uang dalam dominasi 100 ribu rupiah, karena memang sebagai antisipasi Y2G. Pada saat itu, tahun 1999, suasananya memang penuh dengan ketidakpastian menghadapi 2000 tahun 2000 ya. Jadi, dikhawatirkan memang pada saat itu ada shutdown di sejumlah internet, kemudian juga itu akan mengganggu mekanisme lalu lintas transaksi pembayaran, sehingga Bank Indonesia pada saat itu memutuskan untuk menambah likuiditas uang di Indonesia. Dan salah satu mekanismenya adalah mengontak lembaga yang kita sebut sebagai NPA, Note Printing Australia, itu organisasi di bawah Bank Sentral Australia untuk melakukan pencetakan 550 juta lembar dengan dominasi 100 ribu. Jadi, memang itu dilakukan sebagai antisipasi bila mana ada shutdown, ada gangguan sistem pembayaran. Yang dikhawatirkan pada saat itu akan terjadi. Ya, Pak Firman, kalau saya meminjam statement dari Adi Masardi, jurubicara kepresidennya di era Presiden Abdurrahman Wahid, menurut Adi Masardi bahwa Wikileaks itu bisa dipercaya dan bisa dijadikan sebagai rujukan. Kalau Kepala Negara sendiri, Pak SBE, bagaimana responnya terhadap Wikileaks itu sendiri? Ya, memang sejumlah rilis yang disampaikan Wikileaks juga terbukti tidak benar. Jadi, saya rasa kita negara yang berdasarkan hukum, dan Australia juga negara yang berdasarkan hukum, bila mana ada hal-hal yang patut ditindaklanjutin, saya rasa kita memiliki mekanisme yang jauh lebih kredibel, jauh lebih formal, yaitu melalui mekanisme hukumnya. Apakah pemerintah Australia melalui kudutan besarnya di Jakarta sudah memberikan sikap resmi kepada Kepala Negara? Ya, kedutaan Australia beberapa waktu yang lalu juga sudah menyampaikan terkait dengan rilis Wikileaks. Dan kedutaan Australia juga memberi dalam siaran persnya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Wikileaks tidak memiliki dasarnya. Ya, Pak Firman, setelah ini, setelah Pak SBE kemarin akhirnya memberikan keterangan pers di hadapan martawan, apa langkah atau sikap yang akan ditempu oleh Kepala Negara terkait juga dengan mantan Presiden Ibu Megawati Sukarno Putri? Tentunya komunikasi dengan pihak Bank Indonesia akan terus dilakukan dan diintensifkan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia yang terbaru, Bank Indonesia memiliki otoritas dan kewenangan yang otonom dengan pemerintah. Jadi pola komunikasinya adalah pola koordinasi dan harmonisasi kebijakan bagaimana kita mensikapi hal ini. Tetapi saya rasa kita perlu mensikapi ini dengan hati yang dingin, dengan menggunakan logika, dan tidak terpancing dengan hal-hal yang bisa merusak persatuan dan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Ya, tentunya harus seperti itu, Pak Firman. Saya ke Pak Cahyo dulu. Kalau Pak Firman tadi mengatakan Pak Cahyo harus disikapi dengan hati yang dingin, jangan-jangan ada orang yang hatinya panas terus ya. Ini yang terkait dengan situasi politik tanah air belakang ini. Kalau misalnya itu terjadi, apakah PDI Perjuangan harus mengambil sikap sendiri atau karena ini menyangkut isu Pak SB dan Bumega yang kebetulan bareng, apakah tidak dititipkan kepada pemerintah saja untuk melalui sikapinya? Ya, saya kira kami sebagai warga negara Indonesia, termasuk Bumega juga, saya kira pemerintah harus memberikan sinyal atau warning yang kuat ya terhadap berbagai informasi-informasi yang tidak ada cross-check menimbulkan fitnah. Bayangkan fitnah yang mengarah kepada seorang presiden, lambang negara. Kalau ini dibiarkan, tidak ada action yang jelas, bagaimana dengan warga negara yang lain. Nah, saya kira Pak SB juga sering di fitnah. Ibu Mega juga sering di fitnah. Saya kira momen ini harus dijadikan sikap oleh negara, sebagai negara hukum, kita harus memberikan perhatian yang khusus, melakukan langkah-langkah hukum yang tegas, dan memberikan sanksi sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Jangan sampai nanti sedikit-sedikit fitnah berita sampah tanpa ada klarifikasi. Pers yang bebas juga perlu ada klarifikasi. Perlu ada kode etik, ada tanggung jawab. Saya kira ini yang harus dijadikan pegangan oleh kita semua, khususnya Bapak SBY yang sudah sering di fitnah juga, apapun, ini kan berita sampah. Ada yang benar, ada yang sampah. Yang benarkan sepanjang ada klarifikasi, clear. Ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Kalau memang indikasi itu benar, kan bisa pihak pemerintah Australia bisa menyampaikan kepada pihak resmi Indonesia. Lewat jalur diplomatikan juga bisa lakukan. Tapi PDIP apakah akan melakukan langkah lebih awal atau menunggu sikap pemerintah? Kami menunggu dulu. Menunggu bagaimana proaktif pemerintah. Apa bentuk proaktif yang diharapkan oleh PDIP dari pemerintah? Statement Bapak Presiden jelas. Minta pertanggung jawaban, jangan ditutup-tutupi, sehingga clear. Buka saja, karena 1999 jelas kok. Bumega juga bukan presiden. Pak SBY juga bukan presiden. Undang-undang yang terkait dengan Bank Indonesia jelas punya otoritas pencetakan uang, memusnahkan uang. Siapa yang ditunjuk lewat proses yang terbuka. Saya kira itu clear. Tapi kan pemerintah Australia sudah klarifikasi, Pak. Apa lagi yang ditunggu? Saya kira klarifikasi itu tidak lengkap. Hanya alasan demi menjaga hubungan baik, tidak membuka permasalahan. Saya kira bukan itu. Dijelaskan dengan clear. Kalau memang statementnya kan jelas. Bahwa kedua beliau memang tidak terlibat. Ya. Sebagaimana keputusan Mahkamah Hakung di sana. Jadi bukan soal cuma pemberitaannya ya, tapi kasusnya yang memang harus diklarifikasi. Kasusnya harus perlu diklarifikasi. Oke, baik. Saya kira itu supaya clear. Pak Cahyo dan Pak Firman, saya kita break dulu, kita akan lanjutkan di samping berikutnya. Pemerintah tetap bersama kami, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.